Halo selamat pagi semuanya kali ini meneruskan sesi sebelumnya mengenai penggunaan Aspire kali ini kita akan mencoba untuk membuat ukiran 3 dimensi menggunakan Aspire kita akan lihat dulu kita menggunakan Aspire 9.5 langsung saja sebelum kita masuk ke dalam ukiran sebenarnya kita bisa juga import atau cari di google jadi kita cari dengan kata kunci contohnya ya ornamen BW nah dengan ornamen BW ini kita bisa menggunakan ornamen ini atau merubahnya menjadi 3D misalnya kita mengambil gambar yang memang sangat high resolution ya jadi tapi nantinya nggak pecah hasilnya juga kita langsung kita coba salah satu gambar aja yang ada disini misalnya contoh kita coba pakai clear ya kita coba coba bisa tahu kata CNC jadi contohnya yang ini atau misalnya kita mau ambil yang ini kita coba share nantinya 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 kita simpan di desktop ya simpan di desktop nah lalu kita buka lagi aspire nya setelah kita buka kita buka atau create file ukuran file nya kita bisa misalnya contoh kita pakai 50 atau maaf 500 ya 50 cm atau 50 cm jadi ini bentuknya kotak dengan ketebalan 12 ml atau 1,2 cm oke nah kurang lebih seperti ini nah disini kita akan menggunakan modeling 3D jadi bagi temen-temen yang belum sempat atau belum tahu bisa lihat juga di video sebelumnya mengenai tampilan dasar dari aspire ini ya jadi ada drawing modeling dan lain-lain itu dibahas di video sebelumnya jadi silahkan scroll ke video sebelumnya disini kita lihat ada modeling dari modeling ini kita bisa pilih salah satu gambarnya atau yang barusan kita download kita pilih ya disini kita pilih tadi itu kita nyimpen di desktop nah disini tadi ada ornament kita langsung klik aja nah ini ini sebenarnya masih dalam bentuk image tapi apa namanya belum kita convert ke ini ya nah ini pas ini pas belum kita convert ke 3 dimensi atau 3D jadi kita klik dulu aja jangan dulu dibesarin barusan kalau dibesarin ternyata pecah jadi bisa langsung play kita lihat 3D nya oh udah ya jadi disini otomatik ternyata tadi pas pilihannya ini langsung create component lang import from bitmap ini langsung jadi 3D jadi mudah banget untuk importnya ini kita langsung dapet image yang resell ini bisa langsung kita import dan hasilnya bisa langsung kita lihat kalau kita besarkan ini nantinya 3D nya mungkin seperti ini nah pertanyaannya ini ini kan masih kasar-kasar gini nah disini ada beberapa tools yang bisa membuat nanti hasilnya juga maksimal disini coba nya kita bisa lihat tingginya atau apa namanya cekungan-cekungan dari motif motif 3D ini misalnya kita pakai insect hanya misalnya kita punya bidang yang lumayan tebal kita mau ukir sedalam 1 cm 1 cm atau 1 cm setengah ini nanti akan menyesuaikan tinggiannya nanti akan menyesuaikan kita apply saja ini berarti sekarang kita punya ini 1 cm setengah atau sekarang ini 1 cm udah cukup ya ini udah tinggi banget ini berarti kita buatannya 1 cm setengah jadi yang bagian ini atau scale z-height of model ini kita bisa atur ketinggian dari pikiran yang akan kita buat terus yang kedua kita bisa upgrade kemiringan ya kita coba lihat preview dulu nah ini kan agak miring gitu jadi lebih enak teksturnya oke seperti ini terus ada back juga supaya lebih rapi ya smoothing smoot nah ini supaya hasilnya agak halus nah kalau masih kurang smooth kita bisa tambah dikit kita coba nah ini semakin smooth sih sebenernya kalau kita tap mix gitu kan nah ini udah jadi ya kita coba ini preview oke kita lihat disini hasilnya program seperti ini kalau kita lihat di bagian kanan atau kita masuk ke bagian toolpath anggap lah ini kita udah selesai modeling atau drawing kita masuk ke toolpath di toolpath ini untuk pengukiran kita ada dua opsi ya jadi yang pertama ada road toolpath ada yang kedua ada finishing toolpath jadi bagi teman-teman yang punya balnose yang memang fluidnya atau tajamnya itu dikit disarankan untuk menggunakan dulu end mill ya end mill di rogging jadi gimana supaya pinggir-pinggirnya itu udah cekum dulu ke dalam baru kita menggunakan balnose di putaran kedua supaya lebih rapi gitu 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 jadi di pengkiran ini kita butuh dua tahapan yang pertama kita habisin dulu pinggir-pinggirannya atau yang ini nih yang cekum-cekum ini baru kita alusin dengan ini yang finishing toolpathnya jadi kita coba langsung aja ya kita pakai ini ini misalnya thicknessnya 12 gapnya di atas sudah oh model thicknessnya yang terlalu dalam ya kita ganti misalnya ke heightnya ya ini terlalu oh sorry sorry saya telah kami ini masih terli dalam tadi error karena thickness atau ketebalan dari media itu lebih kecil daripada tingginya ukiran tadi kan tadinya kan cuman di set 15 ya tapi ketebalannya 12 jadi ini ya oke kita langsung buat aja nih select ininya udah keluar atas model bandari gapapa kita pakai end mill 6mm disini kita bisa custom ya sesuai kebutuhan dan sesuai dengan tools yang kita miliki misalnya kalau temen-temen punya tools yang lainnya di end mill nah end mill nya itu sesuai kartu aja saya kebetulan memakai end mill 3.175 jadi yang ini diameternya yang ini ya 3.175 dan aman ya untuk pas dipnya itu 1.5 1.5 atau setengah dari diameternya itu cukup aman untuk pemotongan dan disini feed rate nya sebenarnya bisa agak kenceng ya disini kita bisa misalnya 500 code nya juga bisa agak kenceng ini untuk emil ya untuk potong misalnya kita set ini status ini sebenarnya sampai di belah 500 juga masih kuat apply oke nah ini rogi pertama ini berarti tahapan pertama ya kita coculate aja langsung hasilnya dimana ini kita bisa langsung review ya hasilnya seperti apa kita langsung run aja nah yang lebih seperti ini nah nantinya hasilnya akan seperti ini tapi belum rapi karena yang untuk merapikannya kita pasti pakai bonus bonus ya bonus itu untuk merapikan ujung-ujungnya nah ini di tahap pertama kita udah selesai nih ini kita buat untuk yang finishing nya finishing nya kita pakai balonos balonos nya disini ya bandari gak apa-apa yang lainnya gak bisa dirubah-rubah ini pastikan bandari objeknya juga 0 aja gak apa-apa terus calculate kita lihat hasilnya seperti yang apa ya setelah kita melakukan finishing oke kita langsung run aja oke perfect ini cepet ya sebenernya dari tadi ketika kita nyari gambar di google terus kita masukin ke aspire ini import terus proses-proses yang tadi itu sebenernya gak lebih dari 10 menit kalau kita dengan mode cepat lah nah ini kurang lebih hasilnya seperti ini semoga membantu terima kasih semuanya semoga membantu terima kasih terima kasih terima kasih